Lalu bagaimana pertemuan antara peternak ayam dengan Presiden... Nius Sengker yang lupawan, Sindi Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Tindakan polisi yang belakangan sering melakukan penangkapan terhadap mahasiswa atau warga yang melakukan protes saat kunjungan Presiden. Walau polisi menyatakan mereka melakukan pengamanan atau pembinaan, aksi polisi ini bisa merusak nama Presiden. Sedara ada sejumlah kritikan dari mahasiswa kepada pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Ada yang berujung penangkapan oleh polisi, diantaranya terjadi pada Maret 2020 lalu ketika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Muhammad Hizbun Payu, ditangkap karena dugaan ujaran kebencian. Namun pengacaranya membantah hal itu yang menyebut Hizbun Payu mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan investasi ketimbang mengurus kondisi rakyat. Dan yang terkini adalah penangkapan 10 mahasiswa Universitas Negeri Ezebelas Maret Solo karena membentangkan poster ketika Presiden Joko Widodo sedang kunjungan kerja di Solo. Meski polisi menyebutnya sebagai pembinaan dan juga sudah melepas ke 10 mahasiswa ini. Lebih lengkap terkait dengan penangkapan 10 mahasiswa UNS oleh pihak kepolisian saat berunjuk rasa atau beraksi ketika kunjungan Presiden di Solo, Jawa Tengah. Kita telah bergabung dengan Direktur Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Jawa Tengah, Sutanto. Selamat sore, Pak Sutanto. Selamat sore, Mbak Sindi. Pak Sutanto dari pihak Direkturat UNS sudah bertemu dengan 10 mahasiswa yang sempat melakukan aksi ketika kunjungan kerja Presiden di Solo. Ya, ketika kemarin... Presiden kunjungan kerja ke Solo. Apakah artinya UNS melihat ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Sepanjang mereka... ...ketika ada pihak-pihak termahasiswa ataupun warga menyampaikan aspirasinya, ditangkap oleh polisi adalah tindakan yang represif. Sementara kalau dari pihak UNS melihat ini adalah pembinaan. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan atau anggapan bahwa ini adalah represif terhadap mahasiswa UNS? Ya, kami akan melihat kau. Lalu bagaimana pertemuan antara peternak ayam dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana? Kami tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Sindi Permanan. Sindi, apa saja cerita atau unek-unek yang dibagikan peternak ayam seperti suroto kepada Presiden dalam pertemuan tadi? Ketika Presiden kunjungan kerja di Blitar seperti yang Anda sampaikan tadi. Apakah selanjutnya Presiden akan mengundang mahasiswa? Terima kasih telah menonton!